Wisata baru berupa budaya omong tani di lahan pertanian surjan, pleret, panjatan. Destinasi wisata sawah surjan bisa menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat, terutama generasi petani milenial di Kulonprogo. Surjan adalah sistem pertanian pada suatu lahan pertanian yang terdapat perbedaan tinggi permukaan bidang tanam. Sebagian tanah lapisan atas digali, kemudian digunakan untuk meninggikan bidang tanah di sampingnya secara memanjang sehingga terbentuk surjan. Selain wisata sawah surjan, kamu bisa menikmati sajian lain di desa wisata sawah surjan. Yuk, simak! Berkunjung ke desa wisata sawah surjan, kamu akan diajak mengunjungi sentra pembuatan tempe. Kamu akan diajak untuk belajar proses pembuatan tempe, mulai dari merendam hingga memungkus tempe hingga siap dijual. Setelah mengunjungi sentra pembuatan tempe, kamu akan diajak ke peternakan kambing. Kamu akan diajak memberi makan kambing dengan daun kelor. Daun kelor akan membuat kambing dan domba menjadi lebih sehat. Kamu bisa berbincang-bincang seputar perawatan kambing dengan pemilik peternakan. Menjelang sore, waktunya berolahraga. Kamu akan diajak untuk kowes menuju pantai melarangan asri. Berjarak kurang lebih 1 km dalam perjalanan, kamu akan diajak mampir ke ladang untuk panen sayuran, seperti cabai, jagung, terong, lencah, dan kangkung. Hasil panen bisa dibawa pulang secara gratis. Setelah sampai di pantai melarangan asri, kamu bisa menaiki ATV berkeliling pantai hingga menikmati pemandangan matahari terbenam di pantai. Lalu, kamu akan diajak untuk belajar menjari ikan di pantai. Makan malam bisa dilakukan di sekitar homestay. Menu utamanya adalah ikan segar hasil menjaring dan juga sayuran hasil panen. Acara makan malam semakin meriah dengan hiburan kentongan yang dimainkan secara bersama-sama oleh warga sekitar. Seru kan? Untuk menikmati paket wisata di Desa Wisata Sawasurjan, tersedia homestay yang bersih dan nyaman untuk kamu menginap lho? Yuk datang ke Desa Wisata Sawasurjan. Info reservasi sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!